Saat kita meng-handle customer, teman-teman, nah mungkin teman-teman yang punya bisnis atau teman-teman yang kerja marketing, public relation, ya, seperti itu. Beda ya? Beda handle customer-nya. Oke. Nah, kalau laki-laki itu, kalau kita meng-handle customer laki-laki atau mem-follow up, gitu ya, customer laki-laki, itu harus langsung aja direct to the point. Jadi, jangan, basah-basinya nggak boleh too much, gitu ya, istilahnya nggak boleh terlalu banyak basah-basi. Jadi, bisa bilang, hello pak, gitu, saya mau update, ini ada info terbaru, pelayanan ini begini, 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 atau service kami saat ini begini, begini, langsung to the point. Kelebihannya ini, ini. Iya, kelebihannya ini, 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 gitu, langsung direct gitu sama, kalau sama laki-laki. Iya. Nah, tapi kalau kita sama perempuan, nah, agak beda lagi, meng-handle-nya agak berbeda. Harus denger dulu. Iya, di depan itu kita bisa basah-basis sedikit. Betul, basah-basis sedikit, kita bisa bilang, hello, gimana kabarnya? Nah, sehingga relationship-nya itu kan ada, gitu. Nah, ketika sudah terjalin, nah, kita harus lebih banyak mendengar, terutama ketika kita mungkin follow up customer kita. Siang, ibu, gitu, gimana kemarin setelah membeli produk kami, bagus ya, gitu. Nah, dia bilang, aduh, tapi saya nggak ngerti, ya, begini, nah, kita harus banyak mendengar. Oh, gitu. Nah, jadi jangan dipotong, tapi lebih banyak mendengar. Nanti ketika kita sudah banyak mendengar, baru kita memberikan solusi. Sehingga nanti ibu itu happy dan itu akan lebih gampang lagi. Nanti ketika kita punya produk apa ditawarkan, ibu itu bisa beli lagi. Jadi, cerias wanita seperti itu, ya, kayak di buku History of Heritage itu, pria dan wanita, suami-istri juga, tapi juga di bisnis kita. Itu memang perlu dikasih waktu, didengar, ya, dikasih atensi, seperti itu. Itu sudah 50% ter, solusinya sudah ada untuk itu. Jadi, problemnya itu sebenarnya nanti jadi nomor dua, gitu. Karena kalau wanita feel good sudah, nah, bisnis deal lebih gampang, gitu. Kalau pria, nggak logikanya dulu, ya, kalau merasa udah bener, memutuskan dia. Seperti itu, ya, benar, ya. Jadi, handle customer-nya mesti berdasarkan gendernya apa, pria beda, wanita beda. Benar, ya, begitu, ya. Iya, betul. Terima kasih sudah menonton!